Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Harry Ashari memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, Julianto Eka Putra. Dia resmi ditahan di Lapas Lawakwaru Kota Malang sejak, Senin, 11 Juli 2022 kemarin. Harry menyebut, setelah dikirim ke Lapas Kelas 1 Malang, Julianto akan menjalani penahanan bersama warga binaan pemasyarakatan lainnya di blok tahanan karena masih menjalani proses sidang. Harry mengatakan, bahwa petugas akan mengawasi Julianto karena dikhawatirkan mengalami stres karena penahanan ini. Meski tidak ada perlakuan khusus tetapi pengawasan harus dilakukan terutama bagi tahanan yang baru masuk ke dalam Lapas Kelas 1 Malang. Pertama kalau orangnya baru masuk bisa jadi terkena mentalnya. Jadi kita harus melakukan pengawasan, agar yang masuk ini bisa menjalani tahanannya dengan baik. Kita tidak tahu di dalam nih, itu artinya perlu disemangati, ujar Harry. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!